Anda sedang melakukan aktifasi akun BRIMO Buka BRIMO Masukkan PINnya ya teman-teman Silahkan konfirmasi PIN ya Oke Tampilan baru BRIMO Sampai disini kita sudah berhasil membuat akun BRIMO ya Membuka rekening tabungan BRI ya Lewat handphone atau lewat BRIMO Tanpa perlu datang ke kantor cabang bank BRI ya teman-teman Cara daftar BRIMO lewat handphone tanpa perlu datang ke kantor bank Ini praktis banget Buat teman-teman yang sudah memiliki rekening BRI dan belum memiliki akun BRIMO Silahkan cek deskripsi video ini untuk cara daftar BRIMO yang sudah punya rekening ya Di video ini gue akan fokus membuat akun BRIMO bagi teman-teman yang belum memiliki rekening BRI ya Pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai ya Karena kalau misalnya teman-teman melewati 1 menit tutorial ini Maka hasilnya bisa gagal ya teman-teman Oke langsung saja ke tutorialnya Pertama pastikan teman-teman download dulu aplikasi BRIMO lewat Google Play Store ya Setelah selesai download silahkan dibuka Oke tampilannya seperti ini Kemudian pilih belum punya akun Apakah sudah punya rekening atau belum punya rekening Pilih belum punya Kemudian silahkan buka rekening Nah jadi disini kita dialihkan ke situs BRI ya Kemudian pilih buka rekening Ini yang perlu dipersiapkan ya Dokumen verifikasi data setoran awal buat akun BRIMO Kemudian pilih buka rekening Selanjutnya silahkan pilih jenis tabungannya ya teman-teman Disini kalian bisa baca satu per satu ya Oke disini gue akan pilih jenis tabungannya simpedes ya teman-teman Oke jadi ini yang paling murah ya untuk setoran awalnya ya Apapun pilihan teman-teman jenis tabungannya itu caranya sama ya Selanjutnya pilih rekening Selanjutnya silahkan pilih kantor cabang untuk pengelolaan rekening ya Pilih saja yang terdekat di lokasi kalian ya teman-teman Selanjutnya pilih Kemudian silahkan ambil foto EKTP ya Ambil foto Oke Silahkan di foto ya teman-teman Pastikan foto EKTP sudah jelas ya Kemudian pilih gunakan foto Selanjutnya silahkan isi ya teman-teman Jika data sudah benar silahkan pilih lanjut Oke selanjutnya silahkan tunggu verifikasi nomor handphonenya ya Pastikan kodenya sudah benar kemudian pilih lanjut Selanjutnya silahkan rekam video Ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya Perekaman video akan berlangsung selama 8 detik Dimohon untuk melepas kacamata, topi, masker, dan benda-benda yang menutupi wajah Pastikan Anda memiliki jaringan internet yang stabil untuk mengupload video yang sudah direkam Oke silahkan pilih ambil rekam video Oke Oke seperti ini ya Kemudian buat rekaman Setelah merekam wajah ini selalu muncul seperti ini ya teman-teman Ini kendalanya Jadi itu websitenya tidak support gitu ya Teman-teman tinggal copy aja ya alamat urlnya Kemudian pilih titik 3 Lalu bagikan ya teman-teman Oke kita ambil linknya disini Setelah ambil linknya Silahkan teman-teman masuk ke google chrome Nah disini gue menggunakan google chrome ya Kemudian paste disini ya Oke teman-teman setelah berhasil merekam foto Kemudian pilih gunakan rekaman Sukses ya teman-teman ya silahkan untuk lanjut ke step berikutnya Oke Selanjutnya siapkan dokumen ya Foto KTP Foto diri dan KTP Tanda tangan Lanjutkan Sekarang foto selfie KTP ya teman-teman Silahkan ambil foto Pastikan foto selfie KTPnya sudah jelas ya Kemudian pilih gunakan foto Selanjutnya tanda tangan ya teman-teman Jika tanda tangan sudah berhasil Kemudian pilih gunakan tanda tangan Oke ya Sekarang sedang proses verifikasi ya Kita tunggu saja teman-teman ya Hingga proses verifikasinya berhasil Coba dicek lagi ya Lama banget Udah 10 menit sih Peace Alhamdulillah ya Verifikasi Anda telah berhasil Silahkan untuk ke tahap selanjutnya Kemudian pilih selanjutnya Silahkan disini teman-teman Masukkan ya data diri Kontak Alamat ya Pekerjaan Dan data keuangan ya Ini adalah data untuk buka rekening ya teman-teman Silahkan diisi saja sesuai data-data kalian guys Buka rekening Ya Silahkan diisi ya Pastikan diisi dengan lengkap ya teman-teman Jika data-data sudah benar Kemudian pilih lanjut Selanjutnya silahkan pilih data lainnya ya Jika data sudah benar Kemudian pilih lanjut Selanjutnya pilih kontak Silahkan detail kontak teman-teman ya Dan juga kontak darurat Nah kontak darurat ini silahkan diisi saja Saudara teman-teman ya Intinya kontak orang lain keluarga kita gitu ya Jika data-data kontak sudah benar Kemudian pilih lanjut Oke kalau misalnya teman-teman tempat tinggalnya sama dengan alamat KTP Silahkan pilih saja ya sesuai alamat KTP Tapi kalau misalnya domisilinya itu berbeda dengan KTP Ya berarti ada dua alamat ya Oke kemudian pilih lanjut Selanjutnya silahkan pilih data pekerjaan ya teman-teman ya Silahkan isi sesuai pekerjaan kalian Oke jika pekerjaan sudah sesuai kemudian pilih lanjut Pilih sumber keuangan kalian ya teman-teman Jika data keuangan sudah selesai kemudian pilih lanjut Silahkan pilih checklist ya pada syarat dan ketentuannya ya Silahkan checklist semua ya teman-teman Kemudian lihat dokumen ya Oke lihat dokumen Ini harus dilihat sih Oke Pastikan sudah dibaca ya Kemudian pilih lanjut Nah ya Verifikasi sedang dilakukan ya teman-teman ya Silahkan cek email untuk melanjutkan ya Masuk ke email kalian ya Gue sudah cek email tapi belum ada email yang masuk Tetapi pas gue kembali ke browser kemudian tampil seperti ini ya Dan dikirim kode verifikasi lewat SMS Silahkan masukkan saja kode verifikasinya ya teman-teman Pastikan kode verifikasi atau kode OTPnya sudah benar Kemudian pilih lanjut Oke Ini sudah jadi ya Kemudian pilih konfirmasi Oke Selanjutnya kita harus setoran awal ya Ada batas waktu 24 jam ya teman-teman ya Jadi kita setor ke nomor berifah ya Ini nomor berifahnya Jadi nomor berifahnya ini nanti Sesuaikan saja dengan punya teman-teman ya Oke tinggal di copy Di sini untuk nominal setoran awalnya Gue ada 50 ribu ya Oke Untuk pembayarannya bisa lewat ATM atau bank lain ya Oke ya Gue sudah melakukan ya Ya gue sudah melakukan setoran awal ya teman-teman Lihat beri notif Selamat rekening Anda berhasil ya Jadi sini sudah berhasil Selamat rekening Anda telah terbentuk ya Oke Untuk kemudahan transaksi perbankan secara digital Berikut adalah user ID internetnya ya Kemudian tinggal pilih aktifkan Jika kode OTP sudah benar Kemudian pilih kirim Di sini ada username lama dan username baru Jadi teman-teman bisa ganti username nya ya Jika username lama sudah diganti ke yang baru Kemudian pilih lanjut Oke selanjutnya silakan isi password nya ya teman-teman Jika password sudah benar kemudian pilih kirim Oke Kemudian kita tinggal login ke BRIMO ya teman-teman Di sini pilih punya akun ya Karena sudah jadi Silakan masukkan username dan password nya Kemudian pilih login Cek SMS ya teman-teman ya Kita buka SMS nya Ini ya link nya Silakan di klik saja teman-teman Anda sedang melakukan aktifasi akun BRIMO Silakan klik tombol buka BRIMO Untuk melanjutkan aktivitas Anda Dan menikmati keseluruhan layanan bersama BRIMO Buka BRIMO Masukkan pin nya ya teman-teman Silakan konfirmasi pin ya Oke Tampilan baru BRIMO Kita sudah berhasil ya teman-teman ya Sampai di sini kita sudah berhasil membuat akun BRIMO ya Membuka rekening tabungan BRI ya Lewat handphone atau lewat BRIMO Tanpa perlu datang ke kantor cabang bank BRI Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi BRIMO ya teman-teman Sekarang kita sudah punya rekening untuk rekening BRI ya teman-teman Oke teman-teman Semoga video singkat ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Dan aktifkan juga tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue Oke terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya